Intro Halo Sob, kembali lagi dengan Tim Tau Bola yang akan selalu menemani waktu santai kalian dengan info terupdate tentang dunia sepak bola jangan lupa untuk share dan subscribe karena akan ada giveaway di setiap minggunya untuk info lengkapnya ada di kolom deskripsi FIFA mengutuk perkelahian masal di Liga Meksiko FIFA mengutuk perkelahian masal antara pendukung yang terjadi saat duel antara Guertaro melawan Atlas di Liga MX Meksiko badan sepak bola dunia itu menyatakan bahwa insiden memalukan itu adalah hal yang berbeda dan juga tragis menyusul jatuhnya korban hingga 26 orang diketahui saat tim tamu unggul 1-0 dan lega memasuki menit ke-60 para penggemar merengsek masuk ke lapangan dan kerusuhan pun pecah dikutip dari marka 17 orang dilaporkan tewas akibat kerusuhan antara kedua kelompok supporter tersebut FIFA terkejut dengan insiden tragis yang terjadi kekerasan di stadion tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat ditoleransi FIFA bergabung dengan asosiasi sepak bola Meksiko dan CONCACAF bersama mengutuk insiden piadap ini dan mendorong pihak berwarna setempat untuk membawa keadilan cepat kepada mereka yang bertanggung jawab AS Roma selamatkan karir Tami Abraham Tami Abraham tiba dari Chelsea dalam kesepakatan senilai 40 juta euro dan dia sejauh ini sudah mengemaskan 20 gol dari total 36 pertandingan di semua kompetisi gol terbaru Tami Abraham dicetakkan kalah AS Roma mengalahkan Atalanta di stadion Olimpico dia kemudian merayakan gol dengan mencium jersey dan memberi hormat kepada para supporter seperti yang saya katakan saya memberikan segalanya untuk klub ini ada titik terendah dalam karir saya dan Roma mengangkat saya dan memberi saya kepercayaan itu kata Tami Abraham kepada media Tami Abraham kembali mengungkapkan kekagumannya kepada AS Roma dan para pendukungnya Gelo Rossi dianggap sudah menyelamatkannya saat berada di titik terendah dalam karirnya Allegri konfirmasi Winston McKennie akan absen hingga akhir musim pelatih Juventus yakni masih Allegri mengkonfirmasi bahwa Winston McKennie akan melewatkan sisa musim ini McKennie mengalami patah tulang metatarsal di kaki kirinya saat Juventus ditahan satu-satu oleh Villarreal di ajang Liga Champions pada pekan yang lalu Juventus sempat mengumumkan bahwa sang pemain kemanggunaan akan absen selama 8 minggu ke depan Namun yang terbaru Allegri mengakui sulit mengharapkan sang pemain berusia 23 tahun tersebut bisa kembali beraksi pada musim ini Musim sudah berakhir untuk Winston karena cederanya dan dia akan kembali pada musim depan kata dari juruk taktik Italia tersebut Manchester United terlembar dari 4 besar Manchester City menang besar 4-1 atas Manchester United dalam pertandingan bertajuk derby Manchester 4 gol City masing-masing dicetakan oleh Bruce dari Kevin De Bruyne dan juga Bruce dari Rian Mahrez sementara satu gol United dicetakan oleh Jadon Sancho hasil ini membuat Manchester City kokoh memimpin kelas men dengan terehan 69 poin dari total 28 pertandingan sementara itu Manchester United turun satu peringkat ke posisi kelima dengan koleksi 47 poin Hari Maguire bantu terciptanya tiga gol milik Manchester City kekalahan Manchester United membuat Maguire disorot sebab pemain berusia 29 tahun itu dinilai tampil buruk bahkan dianggap membantu terciptanya tiga gol milik Manchester City pada gol pertama De Bruyne Maguire gagal menjaga gelendang City sehingga bebas berada di kotak penalti kemudian pada gol kedua Maguire kembali memperlihatkan cara bertahan yang sangat buruk back termahal di dunia tersebut gagal mengadang pola muntah hasil tepisan keeper Manchester United Maguire kembali disorot atas terciptanya gol ketiga milik Manchester City sepakan Rian Mahrez dari tepi kotak garis penalti sedikit mengenai kakinya sehingga bola berubah arah dan gagal diantisipasi oleh Davide Gia back milik Manchester United itu pun kemudian menjadi bulan-bulanan memes setimnya diajar oleh Manchester City di ajang Liga Inggris Maguire hituding bagikan musuh dalam selimut Roy Kent beberapa pemain tak pantas main di Manchester United Manchester United tumbang satu empat dari Manchester City di Etihad Stadium padahal lagi ini Manchester United kesulitan untuk membentuk dominasi dari Manchester biru dikutip dari opta Manchester City mencatatkan penguasaan bola sebesar 69,3 persen dibanding dengan Manchester United yang hanya 30,7 persen saja mantan kapten Manchester United Jani Roy Kent begitu kecewa dengan performa mantan timnya tersebut ia geram karena Manchester United tak punya semangat juang di derby Manchester Roy Kent menilai beberapa pemain tak layak memperkuat The Race Devil berkaca pada performa Manchester United di Etihad Stadium yang dikendak terkejut pasukan dari rangnik terseok-seok di musim ini Barcelona merangsak naik ke tiga besar Barcelona pulang dengan tiga poin setelah mengalahkan LC21 dalam pertandingan La Liga Spanyol di Stadion Manuel Martinez Valero tim tuan rumah sempat unggul 1-0 pada babak yang pertama berkat gol yang diciptakan oleh Widel namun Ferantores berhasil mencetakkan gol penyama kedudukan di menit ke-60 dan Barcelona mendapatkan hadiah penalti dan kemudian Memphis Depay sukses melaksanakan tugasnya di menit ke-84 dengan ensilin 5 ke Barcelona naik satu strip ke posisi ketiga kelas main sementara dengan koleksi 48 poin dari total 26 pertandingan posisinya kini terpot 15 poin dari Real Madrid yang memimpin kelas main Barcelona nya Xavi 11 lega beruntung tanpa kekalahan Barcelona tengah menikmati periode indah bersama Xavi sebagai pelatihnya kedatangan Xavi Hernandez benar-benar membawa Barcelona ke arah yang sangat positif dibawa Xavi Barcelona hanya sekali kalah dari 14 leganya bahkan jarak pikir dan kawan-kawan tidak pernah kalah dalam 11 lega beruntung di ajang La Liga Sepanyol Barcelona yang awalnya diragukan bisa menembus empat besar kini berada di posisi yang ketiga sementara awal Susapa yang menang atas LC Xavi merasa Barcelona layak mendapatkan 3 poin kemenangan Barcelona tidak lepas dari kecerdikan Xavi dalam mengganti pemain Gerantores maupun DP yang menciptakan gol datang dari bangku cadangan lalu ada Arda-Ada Matraore yang juga tampil bagus sebagai pemain pengganti AC Milan naik ke puncak kelas main seri A Italia AC Milan mengalahkan Tuan Roma Napoli 1-0 dalam pertandingan seri A Italia di Stadion Tigo Armando Maradona AC Milan unggul 1-0 di awal babak yang kedua tepatnya di menit ke-49 melalui tembakan Giroud yang mengarah ke sudut kiri bawah dan gol dari Oliver Giroud tersebut merupakan satu-satunya gol yang tercipta dalam laga tersebut kemenangan itu membuat AC Milan kembali naik ke puncak kelas main dengan torehan 60 poin atau unggul 2 angka di atas Inter Milan yang berada di posisi yang kedua sementara Napoli kini berada di urutan ketiga dengan koleksi 57 poin Oliver Giroud optimis AC Milan bisa rebut gelar Skuduto musim ini Oliver Giroud yakin AC Milan bisa memenangkan gelar Skuduto di musim ini setelah golnya membantu timnya mengalahkan Napoli dan saat itu juga dia mengungkapkan rahasia mengapa dia karena mencetakkan gol penting bagi timnya dalam laga-laga menentukan penyerang internasional Prancis tersebut menolak untuk mengakui bahwa kemenangan atas Napoli merupakan bentuk dalam persaingan gelar Skuduto musim ini namun ia mengakui bahwa AC Milan bisa mengakhiri penantian gelar seri Amerika sejak tahun 2011 yang lalu Barcelona siap berpanjang kontrak dari Dani Alves Dani Alves akhirnya kembali ke Barcelona pada musim dingin 2021 kemarin Ia sebelumnya sempat melalang buana ke PSG Juventus dan juga Sao Paulo Barca sendiri memberkannya kontrak sampai musim panas 2022 mendatang belakangan muncul kabar bahwa Barcelona berniat untuk mengaktifkan opsi untuk memperpanjang kontrak dari Dani Alves Jadi ia akan terus bertahan sampai musim panas 2023 mendatang Safi kemudian ditanya soal hal tersebut Ia pun mengakui bahwa Barcelona memang ingin memperpanjang kontrak dari Dani Alves Sejauh ini Dani Alves sudah bermain sebanyak enam kali bagi Barcelona yang berhasil menyebabkan satu gol dan juga satu asis Andre Onana merapat Inter Milan tetap berpanjang kontrak dari Handanovic Inter Milan berencana memperpanjang kerjasama dengan Samir Handanovic Saat ini kontrak sang pemain akan berakhir pada Juni 2022 mendatang Tersisa empat bulan lagi menurut Calcio Mercato Pembicaraan pembaruan antara Amerika berlangsung setelah cedah Internasional Maret nanti Pada dasarnya sang keeper siap menerima proposal tersebut Walau Inter Milan kedatangan keeper yang baru yakni Andre Onana Handanovic tetap akan menandatangani kontrak yang baru Handanovic diprediksi akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun lagi Dan ia diwartakan mendapatkan gaji bersih yang lebih rendah dari upahnya pada saat ini Dalam kontrak lamanya bayarannya mencapai 3,5 juta euro per musimnya Atau sekitar 55 miliar rupiah Agen Lautaro Martinez tutup pintu transfer ke Arsenal maupun Liverpool Penampilan apik dari Lautaro Martinez mendapatkan perhatian dari sejumlah klub Menyusul The Gunners ada kabar bahwa Liverpool juga berniat untuk merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut Arsenal memang sedang mencari bomber yang baru Sebab di musim depan mereka ditinggalkan oleh Alexander Lagacete Kabar ini pun cukup mengherankan Padahal Lautaro Martinez sendiri baru saja menekan kontrak baru yang berdurasi hingga tahun 2026 Agen dari Lautaro Martinez yakni Alessandro Camano Akhirnya akan berjara soal spekulasinya tersebut Ia menegaskan kliennya tidak akan pergi dari Inter Milan Dan pergi menuju Arsenal maupun Liverpool Chelsea Insar Tanda Tangan Dari Burna Sosa Nama pik asal Kroasia yakni Burna Sosa milik Stuttgart Sepertinya masih terdengar asing bagi para penggemar sepak bola Terlebih timnya memang hanyalah tim papan tengah Asal kompetisi Bundesliga yang sedang berjuang dari degradasi Terlepas dari penampilan Stuttgart yang mengecewakan di musim ini Sosa tetap saja mendapatkan pantauan dari tiga klub Liga Inggris Yangnya Arsenal, Chelsea dan juga Tottenham Haspurs Kirinya mampu memainkan performa yang baik Saat diturunkan sebagai gelendang sisi kiri maupun back milik kiri Menjadi alasan mengapa tiga klub tersebut mulai menaruh menat serius kepada Sosa Terbaru diwartakan Chelsea sudah melakukan kontak dengan sang agen dari pemain Dan dikabarkan menjadi yang terdepan dalam perkuran back milik Kroasia tersebut Mulai dipinggirkan Atletico Madrid, Luis Suarez buka peluang gabung dengan Sevilla Dianggap sudah tak berkontribusi di Barcelona oleh Ronald Koeman pada saat itu Luis Suarez memilih bergabung dengan Atletico Madrid Dia pun kemudian berhasil membuktikan dengan gol-golnya yang membantu tim asuan dari Diego Simeone Mereka lara Liga Spanyol pada musim 2020-2021 Musim ini pemain sepak pula yang pernah bermain untuk Liverpool Menyebut menciptakan sepuluh gol dalam total 31 penampilannya Di Liga Spanyol dan juga di ajang Liga Champions Diberitakan oleh Marka, Atletico Madrid belum melakukan diskusi dengan Luis Suarez Terkait kontrak barunya tersebut Alhasil situasi ini membuat pesepak pula berusia 35 tahun itu merasa geram Dijelaskan bahwa sang pemain ingin pindah dan membuktikan diri bahwa Los Roci Blengkos telah salah menilainya Suarez dikabarkan akan pindah menuju Sevilla dengan status bebas transfer di musim panas mendatang Itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula Dan akhir kata Wacau Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!